Saudara, menjelang tahun politik, semua partai politik di Singkawang diminta tetap menjaga komitmen keharmonisan. Hal ini demi menghindari politisasi sara yang dapat memecah belah keharmonisan. Meski pemilihan kepala daerah, pemilihan calon legislatif dikelar pada 2024 mendatang, namun hiruk pikuk politik mulai terasa di kota Singkawang saat ini. Menjelang tahun politik, seluruh elemen masyarakat di kota Singkawang, baik parpol, tokopolitik yang akan mencalonkan diri nantinya, diminta tidak melakukan politisasi sara yang dapat memecah belah keharmonisan. Politisi muda Singkawang, Zikriyadi, mengajak partai politik yang ada di kota Singkawang untuk mengedepankan politik santun, bermolak, bermoral, yang dapat mencerahkan pemilih saat berada di lingkungan masyarakat. Menurutnya, politisasi sara di zaman saat ini bisa menjadi penyebab terjadinya gesekan. Sebagai kota tertoleran di Indonesia dan kota tujuan wisata di Kalimantan Barat, kota Singkawang merupakan rumah bersama yang masih membutuhkan ide-ide inovatif bagi siapapun pemangku kebijakan yang akan memimpin Singkawang ke depan. Terima kasih telah menonton!